Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas tentang cara melakukan scan dokumen Dengan menggunakan printer Epson L360 pada Windows 10 Dengan menggunakan cara Windows fax and scan Langkah-langkahnya adalah pastikan USB printer sudah tercolok Jadi kita masukkan USB nya ini ke laptop yang kita gunakan Kemudian pastikan tombol power pada printer sudah dalam keadaan on Berikutnya adalah kita masukkan dokumen yang akan kita scan Atur posisinya sesuaikan Ya seperti ini Kemudian kita tutup Lalu kita akan lakukan scan ini di laptop yang akan kita gunakan Kita akan kembali atau beralih ke laptop atau komputer yang kita gunakan Jadi untuk melakukan scan pada printer Epson L360 Menggunakan Windows 10 Ini ada dua cara Jadi yang pertama ini kita akan menggunakan cara Dari sini dari search ketikan Windows fax and scan Kemudian disini akan ditampilkan banyak pilihan Kita klik yang new scan Nah New scan disini ada beberapa pilihan Kita pilih yang Pertama ini digunakan untuk change Untuk memilih jenis Untuk memilih jenis printer yang kita gunakan Ini sudah aktif Beberapa printer Kita gunakan yang Ini L360 Tampil L360 Kita pilih Yang color disini Kemudian jenis tipe File ini jpeg Kemudian kita lakukan preview Dimana preview ini Berfungsi untuk melakukan Pengecekan terhadap scan Yang akan kita Dokum Akan kita scan Apakah sudah pas Ataukah belum Jika Sudah dirasa sudah pas Maka teman-teman Langkah selanjutnya adalah Tinggal menekan Tombol scan Pada bagian Bawah ini Klik Yang tombol scan Nah setelah tombol scan Diklik Maka akan Diproses Scan ini Memerlukan beberapa detik saja Teman-teman Untuk melakukan scan ini Scan dokumen yang akan kita Gunakan ini Nanti Sampai Tanda indikasi Proses warna hijau ini Sampai ke Samping Atau ujung Sebelah kanan Itu artinya Sudah Selesai Dan nanti Kalau Sudah selesai Sudah sampai Begini Ini nanti Selanjutnya akan Ditampilkan Ditampilkan Hasil Daripada Scan ini Ini adalah File scan Yang kita Lakukan tadi Ini Image Ini adalah Scannya Hasilnya Inilah Hasil Daripada Scan Kita bisa Merubahnya Disini Nama filenya Kita Rubah Menjadi Misal Akta Kelahiran Misal C Kemudian Kita Oke Ini Tampil Nama Perubahannya Kita bisa Melakukan Pengecekan Pada Windows Explorer Di bagian Scan Dokumen Di bagian Scan Dokumen Kita Bisa Melakukan File Tadi Scan Dokumen Ini Akte Kelahiran Yang C Demikian Teman-teman Untuk Pembahasan Kita Pada Pertemuan Kali Ini Tentang Scan Dokumen Dengan Printer Epson L360 Pada Windows Pada Windows Dengan Menggunakan Windows Pax Dan Scan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Nanti kita lanjutkan Pada pertemuan Lain Yang lebih Menarik Terima kasih Wassalamualaikum Bersambung Terima kasih selamat menikmati